Pemirsa Gubernur Jambi bersama Wakil Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Jumat siang menghadiri langsung pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia atau Permahi Jambi periode 2022-2024. Pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia Permahi Jambi periode 2022-2024 yang berlangsung di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi resmi dikelar pada Jumat 23 September 2022. Kegiatan tersebut langsung dihadiri oleh Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Syarif Hiaric sekaligus menjadi pebicara. Persatuan Mahasiswa Hukum Indonesia ini adalah suatu perhimpunan calon-calon yuris, calon-calon penegak hukum di Indonesia yang saya kira untuk menuju sebagai penegak hukum yang andal, penegak hukum yang benar-benar menegakkan keadilan, ini memang harus diasah. Sementara itu, Gubernur Jambi Al-Haris setelah acara pelantikan menyampaikan apresiasinya atas dilantiknya Permahi Jambi sebagai wadah bagi mahasiswa ilmu hukum dari berbagai universitas sehingga menjadi kekuatan besar dan kedepannya bisa ikut berperan membantu pemerintah daerah khususnya Provinsi Jambi. Nah, tujuannya jelas bahwa ini wadah bagi mahasiswa ilmu hukum yang di Jambi cukup banyak saya kira. Ada di Punya, di Lumari, juga ada di Muin. Nah, makanya ini penting menurut saya bagaimana mereka ini menjadi suatu kekuatan besar bagi daerah khususnya Jambi umumnya. Ketika nanti mereka selesai perkuliahan, mereka menjadi notaris, menjadi pengacara, ya kan? Lalu bekerja di bidang pemerintahan, jemuh hukumnya, ini bisa membantu pemerintah pemerintah untuk mengatur. Rian Chen Chen, Cek TV, melaporkan.